Al-Fatihah 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 kalau kita bagaimana? terusin dulu kalau kita terusin dulu nanti dah yang namanya jihad nanti dulu, lagi enak ini enggak Alhamdulillah bin Abi Amir lupa mandi, sampai meninggal dalam keadaan saya, sampai dimandikan oleh para melekatnya Allah, ini keimanan sahabat Nabi Muhammad makanya kata Imam Hadda memperkuat keimanan dengan apa? kita ngaji iman kita diperbarui lagi, ditambah, di cas kalau HP baterainya lobet kan iman kita gitu, lobet terus HP-HP Cina di cas juga kadang lobet di casnya lagi ngaji, tidur ini lobet nih namanya udah HP Cina udah baterainya, udah bobrok makanya ini keimanan ini harus di cas, dengan apaan? kita dengerin ilmu-ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lagi di cas pulang seger lagi ngaji lagi seger lagi turun lagi ngaji lagi makanya untuk memperkuat keimanan apaan? dengan kita taat kepada Allah dan sebaliknya memperlemah keimanan dengan apaan? kita sama-sama yang namanya jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu semakin lemah makanya manusia kata Imam Haddad dijelaskan di dalam Al-Hikam Al-Haddadiyah manusia ini terbagi menjadi empat manusia terbagi jadi empat yang pertama memang ada orang-orang yang digampangin sama Allah urusan akhirat sholat gampang hadir majlis taklim gampang ngaji gampang baca Al-Quran gampang tikab di masjid gampang pakai siwak gampang itu memang ada orang yang seperti itu tapi Allah persulit urusan dunianya rajin mah udah rajin sholat duha empat belas rokat overdosis ini kelebihan sholat duha rajin baca Al-Wakiyah setiap sore tapi kok saya gak kaya-kaya hidup tetap aja berlangsak hidup tetap aja susah gimana? nah ini orang dapat warisan dari para nabi jangan ngeluh apa saya harus ngepet aja kali apa harus saya nyolong aja kali saya udah berbuat baik kok hidup kayak gini-gini aja ini orang dapat warisan dari para nabi beruntung berarti hisabannya ku kurang makanya ada doa nabi yang gak pernah di aminin sama orang dan gak pernah doa nih orang apa Allahumma miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin gak ada yang amin apa udah istiqomah miskin kali kata nabi ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin matikan saya dalam keadaan miskin dan bangkitkan saya bersama orang-orang miskin gak ada amin lagi nih ini doa nabi nih doa nabi gak usah doa kayaknya udah miskin ini doa nabi muhammad s.a.w. sampai di dalam riwayat nih nabi saking susahnya dalam urusan dunia nabi pernah dua bulan berturut-turut gak makan kecuali air sama korma bayangin air sama korma dua bulan bukan nabi gak mampu nabi kalau ngangkat tangannya doa sama Allah gunung uhud bisa jadi emas tapi nabi gak pernah meminta untuk hal urusan duniawi nabi gak pernah meminta tapi kalau urusan ilmu bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Quran nabi minta tambahan itu bukan hal urusan duniawi tapi Allahumma zidni ilman Ya Allah tambahkan aku di dalam ilmu makanya kan kita kebalik kalau ilmu pengen segitu aja kalau harta pengen banyak betul kita kan kadang gitu Ya Allah jadiin saya orang kaya Ya Allah jadiin saya orang kaya ilmu gak punya gak pernah kita minta ilmu padahal yang mulia itu apa Allah mengangkat orang mu'min dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat orang mu'min Allah angkat derajatnya makanya gak boleh kita salaman menghormati orang kafir itu gak boleh salam sama orang kafir aja gak boleh assalamualaikum gak boleh kita jawab salam wa'alaikum salam gak boleh juga haram hukumnya apalagi cium tangan sama orang kafir dipakein sorban hijau orang kafir pake tola al-badru Masya Allah ini siapa tola al-badru ini jaman-jaman jaman-jaman kaya gini ini rame bener datang kesini orang kafir orang cium tangan mentang-mentang bahkan dijelaskan di dalam hadis barang siapa kita cium tangan sama orang orang tersebut adalah orang kaya kita hormati karena kekayaannya sepertiga daripada keiman kita hilang makanya gak boleh cium tangan sama orang kaya karena kekayaan cium tangan bulat balik gak ada berkahnya gak ada berkahnya tapi kalau sama orang soleh kita dianjurkan sama ulama dianjurkan sama keturunan nabi dianjurkan tapi kalau sama orang kaya gak dianjurin sama pejabat cium tangan apa hanya yang mau diambil kita cium tangan orang karena ada keberkahannya kalau gak ada berkahnya ngapain kita cium tangan gak dapet hartanya dia pemimpin kita cium tangannya gak ada makanya gak boleh menghormati itu orang mu'min Allah angkat derajatnya makanya gak boleh sama orang kafir kan ada viral ketua organisasi cium tangan sama orang sama apa itu pastur pastur gak boleh haram menundukkan diri kita merasa lebih rendah daripada orang kafir haram kita harus yang namanya sama orang kafir harus saya muslim lebih mulia daripada anda daripada orang-orang kafir jangan merasa diri kita harta itu bisa hilang harta bisa hilang sesaat bisa hilang ada di Malang Jawa Timur makanya kita kerja ini kata guru saya Habib Taufik orang kerja itu kalau bukan waktunya gak takdirnya kaya gak bakalan kaya-kaya mau kayak gimana pun kaki jadi kepala kepala jadi kaki kalau belum waktunya belum di Malang ada orang orang tua dapet duit karena gusuran orang yang gak tahu apa-apa dia tahu-tahu tanahnya kegusur tol dia dapat duit miliaran itu lihat duit dia langsung mati di tempat kaget lihat duit apa dia nyangka wah nanti saya tuh bakalan kaya gak nyangka kalau belum waktunya belum waktunya dia beli tanah supaya apaan nanti kali aja nih kegusur tol eh gak kegusur-gusur yang sebelahnya yang gak nyangkanya kan dapat nah ini makanya kerja itu jangan cari kaya kerja itu cari berkah kalau berkah kemanapun dapat makanya tadi orang-orang yang memang Allah SWT permudah urusan akhirat ada yang dipersulit urusan dunia ini orang dapat warisan dari para nabi jangan ngeluh 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 di media sosial ngeluh hidup gini-gini amat besok mau bunuh diri aja hidup gini-gini amat akhirnya apaan pinjam dulu seratus biar silaturahmi gak putus dia pinjam terus bikin orang pegel deket temennya cerita susah deket lagi temennya cerita susah kalau udah udah seneng lupa sama temen ini orang kaya gini jangan bersyukur sama Allah bersyukur sama Allah ini golongan pertama ada golongan kedua golongan kedua apa mantaya sarat lahum tolibuhul ukrawiyah wadunyawiyah fahuwa min ashabil yamin golongan yang kedua ada orang yang dipermudah urusan dunia dipermudah urusan akhirat jarang yang kaya gini dunianya gampang akhiratnya gampang jarang orang punya dunia dipakai buat akhirat jarang punya dunia dipakai yang namanya buat mesjid dipakai buat majlis ta'lim pakai buat orang soleh nyambut orang soleh saya masih ingat dulu abah saya abah saya meninggal dunia sembilan bulan yang lalu abah saya itu cerita saya itu dulu pengen abah saya perantau dari jawa timur datang ke jakarta datang ke bogor ada beliau suka dengan orang soleh namanya al-habib abdurrahman bin ahmad as-segab ayo abdurrahman ini ada majlis ta'lim di masjid kaya gini nah abah saya cita-cita satu ya Allah coba saya pengen punya rumah yang mana rumah tersebut saya pengen kalau abah datang saya jamu di rumahnya di rumah saya dikasih makan begitu doang Allah kabulin hajatnya padahal gak punya kerjaan abah saya gak punya kerjaan kerjaannya silat rohmi itu tapi Allah kasih ada orang ngasih tanah punya rumah akhirnya apaan rumahnya ditempatin itu abdurrahman segap disitu habis pengajian gini disambut tamu ayo makan di rumah saya makan di rumah sampai kita bahasanya itu beli piring khusus tamu gelas khusus tamu disediain itu beruntung kaya gini punya dunnya dipakai buat akhirat ini hakikat daripada harta katabih bali hakikat harta itu bukan yang buat pamer-pamer jaman sekarang kan pamer punya mobil pamer punya rumah pamer punya kendaraan pamer bukan itu gak bakalan kita bawa kematian itu pasti datang abah saya punya motor abah saya meninggal dunia itu motornya gak dibawa ada yang bawa motor meninggalnya ada yang bawa kendaraannya hartanya dibawa tapi kalau harta dipakai untuk akhirat inilah hakikat yang namanya harta kata habib ali harta yang menjadikan memulia di sisi Allah itu gemar sodakoh gemar yang namanya buat majlis taklim majlis taklim makanya subhanallah saya pernah ngajar di jakarta ada orang-orang biasa orang biasa ojek online itu yang ojek online dia kerja setiap hari tapi setiap majlis dia nyumbang dua kardus ini aquaglass sampai dia cerita babe saya ini gimana saya ini orang gak mampu cuma saya pengen harta saya dirasain sama orang aling saya pengen sebenarnya ngasih pengen lebih cuma yang mampunya saya seperti ini saya terenyuh orang yang gak mampu aja sampai bela-belain buat apa pengen yang namanya memuliakan orang soleh memuliakan ulama pengen yang namanya bantu majlis taklim semampunya kita mana bantu-bantu karena ini harta yang bakalan nanti menjadi saksi nanti di akhirat nah beruntung orang punya harta punya dunia digampangin urusan akhirat beruntung cuma jarang yang kayak gini jarang orang punya pangkat dipakai buat akhirat jarang orang punya dunia dipakai buat akhirat jarang kalau buat ngundang orkes dangdut nomor satu buat 17 Agustus saya nyumbang panggungnya saya nyumbang spekernya gak apa-apa saya nyumbang semuanya kalau buat dangdut nyawer bisa nyawer 300 ribu bapaknya nyawer tubiduan anaknya ingusan di rumah pakai baju partai masih subhanallah gampang kalau buat kayak gitu makanya kenapa kata ulama salaf harta itu tergantung dari mana datangnya kalau datangnya dari yang baik keluar kepada yang baik tapi kalau datangnya dari yang buruk gampang keluar kepada yang buruk coba lihat orang-orang dulu makanya kata keberkahan nah makanya kita itu dicari suruh yang namanya berkah apa sih berkah kan orang banyak berkah 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 apa berkah itu bertambahnya kebaikan itu namanya berkah 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 tersebut termasuk berkah ini kata keberkahan ini adalah termasuk judul tentara dari tentaranya Allah itu namanya berkah kalau berkah tersebut datang kepada harta hartanya jadi berkah banyak orang-orang dulu lihat yang mewakafkan tanah yang mewakafkan jalan orang-orang dulu orang sekarang pada rebutan buat apaan buat jadi Indomaret buat jadi kontrakam kadang satu jengkal dibeli buat jalan malah dinaikin buat dia jalan bukannya diwakafin malah ditutup sama dia orang zaman sekarang harta kenapa tuh hartanya gak berkah coba lihat orang dulu walaupun kerjanya cuma puli macul anaknya bisa sekolah semuanya hartanya berkah orang zaman sekarang gajinya gede anaknya dua takut dia pikir ya Allah gimana ya nanti saya anak saya takut miskin takut ini takut ini ini namanya orang ngurusin rezeki orang jangankan ngurusin rezeki orang ngurusin rezeki laba-laba kita gak masuk akal sampai dijelaskan di dalam Al-Quran sesungguhnya rumah yang paling lemah tuh rumahnya al-angkabut rumahnya laba-laba kira-kira laba-laba ada yang S1 S2 S3 ada gak gak ada yang sekolah baru-baru sekolah itu rezeki datang sama dia atau dia cari rezeki rezeki datang sama dia bener laba-laba ada sayapnya gak gak ada makanya tergantung keyakinan keyakinan semakin kuat tawakal semakin kuat rezeki semakin banyak datang coba lihat bayi bayi tau bayi bayi tuh ada yang bawain kado ada yang bawain ini kenapa tawakalnya kuat orang semakin kuat tawakalnya rezekinya semakin lancar tapi semakin lemah makin besar makin lemah makin lemah makin lemah ya Allah waduh saya kalau gak kerja gak dapat duit nih dia meyakini bahwasannya pekerjaannya lah yang memberikan rezeki semakin lemah semakin lemah semakin lemah semakin bingung makanya jangan yakini bahwasannya segala sesuatu itu itulah yang memberikan rezeki tapi yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan kalau datang kepada harta hartanya jadi berkah keberkahan datang kepada umur umurnya jadi berkah umurnya jadi berkah berapa banyak orang zaman sekarang umur udah tua masih senang di pos ronda joget joget aja main apaan main instagram main facebook udah umur ada cewek lewat digodain gigi udah gak ada tikus lewat liat dia mati Allahu akbar udah tua makin jadi tua-tua keladi yang nenek nenek udah nenek nenek ibu-ibu udah umur 50 tahun udah pada keriput pakainya lejing lejingnya lejing pink bajunya pink rambutnya dipingin juga pengen jadi berbi bukan berbi boneka caki bunuh orang itu takut orang lihat dia subhanallah makanya hati-hati gak berkah berapa banyak orang yang udah tua makanya hati-hati kata imam menal gazali dijelaskan manja wazal arba'in barang siapa orang yang sampai umurnya 40 tahun ini penentu kalau sebelum umur 40 tahun gak biasa ngaji sebelum umur 40 tahun gak biasa sholat sebelum umur 40 tahun masih seneng masih seneng yang namanya karokean joget-joget joget di tiktok joget-joget umur 40 tahun sebelum umur 40 tahun masih seneng karambolan di pos ronda masih seneng apaan lagi main gaple masih seneng main remi masih seneng mancing wuh mancing 24 jam hampir berubah jadi putri duyung apa ikan nila subhanallah mancing sampai 24 jam hati-hati nih orang yang sampai umur 40 tahun masih banyak keburukannya daripada kebaikannya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah bahkan Imam Ghazali menjelaskan mukanya nanti diusap sama iblis mukanya diusap hati-hati makanya hati-hati orang udah tua masih seneng nongkrong di pinggir jalan diem dia mau liatin apa harusnya udah tua udah istiqomah ngaji hadir majlis talim deket sama orang-orang soleh kumpul sama ulama dikir bakdiyah kobliyah sholat duha ini yang harus diistikomahin makanya kalau keberkahan datang kepada umur umurnya berkah dipakai buat apa buat ngaji buat dikir buat baca Al-Quran kalau dia istiqomah bakal meninggal seperti itu tapi kalau gak biasa gak biasa nih umur segitu masih tadi dibilang masih seneng-seneng lupa sama Allah pakai lepis buh gak boleh ngeliat kaca dikit sisiran psst padahal pala atas udah gak ada udah botak subhanallah hati-hati nih biasain biasain kita istiqomah ngaji kayak gini kalau keberkahan tersebut datang kepada keturunan keturunan kita jadi berkah anak kita nurut anak kita gak yang namanya apaan bandel kan jam sekarang banyak apalagi anak-anak subhanallah karena salah pendidikan dibawanya kemana bawanya nongkrong bawanya konser akhirnya pacaran nangis pengen beli irox irox senggol dong senggol dong irox subhanallah anak-anak jaman sekarang sampai ada tutorial di facebook di mana di youtube di mana kalau pengen beli motor KLX tendang pintu lima kali satu hari ngereok sama bapaknya bapaknya yang buyang keturunannya gak berkah coba lihat orang-orang dulu subhanallah walaupun ayahnya bukan orang alim tapi anaknya jadi orang alim walaupun anaknya bukan bapaknya bukan orang alim bukan orang soleh anaknya jadi orang soleh kenapa keturunannya berkah makanya itu keberkahan termasuk junudun min junudillah termasuk tentara daripada tentaranya Allah makanya berkah makanya imam munasuyuti waktu kecil dibawa sama abahnya kemana kepada seorang habaib al-haddad minta doa sama seorang majdub imam suyuti siapa yang gak kenal imam munasuyuti yang ngarang kitab daripada kitab tafsir jalalin diantaranya jalaluddin siapa satu lagi sama jalaluddin asuyuti imam suyuti banyak orang kitab beliau dari segala fan ilmu kenapa berkat doa daripada orang soleh makanya ajarin nih anak kita bawa ke majelis taklim anak kita bawa kepada orang-orang soleh saya masih ingat dididik sama abah saya dulu saya masih kecil dididik mana temu orang soleh cium tangan doang cuma datang mana kita datang dari rumah jauh-jauh datang bawa anak-anak saudara-saudara saya sama abah saya datang sama Habib Salim asyatiri cuma cium tangannya cium tangan minta doa habis itu pulang pendidikan pendidikan seorang ayah harus mendidik anaknya untuk cinta terhadap orang soleh bagaimana Imam Gozali bapaknya Imam Gozali bukan ulama besar bapaknya Imam Gozali orang biasa tapi setiap hadir majlis taklim ngomong apa ya Allah jadikan anak saya seperti orang alim tersebut setiap majlis ada orang alim dia doa ya Allah jadikan anak saya seperti orang alim tersebut ya Allah jadikan anak saya seperti orang alim tersebut jadilah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Imam Gozali umurnya 55 tahun tapi keberkahan ilmunya lebih besar ya bahkan Imam Haddad menjelaskan di dalam kitab Sabilul Etikad berapa banyak orang daripada umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek cuma melebihi umur orang-orang yang terdahulu umat-umat terdahulu umurnya Imam Nawawi cuma 40 tahun Imam Nawawi bisa mensarahkan kitab Al-Muhaddad 27 jilid itu belum beres ilmu dari mana bisa besar Imam Nawawi ngarang daripada sahihul muslim 17 jilid belum lagi Raudotot Talibin kitab Imam Gozali di dalam fikih ada 16 jilid sekarang ini Imam Nawawi umurnya 40 tahun sampai belum nikah Imam Nawawi sibuk mensarahkan kitab-kitab Imam Shafi'i umurnya 40 tahun Imam Gozali itu umurnya segitu kadangan kitabnya banyak itu berkah umurnya makanya diberkah ajarin anak-anak kita bawa sama orang-orang soleh suruh cium tangan minta doa sama orang soleh soleh bawa ke majelis Talib makanya kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semid kalau kita cinta sama orang soleh kalau kita gak dijadikan orang soleh anak kita bakal jadi orang soleh kalau gak anak kita jadi orang soleh cucu kita bakal jadi orang soleh makanya dari kita dulu kalau kita pengen dapat keturunan yang soleh dan soleh mana dari diri kita dulu cinta sama orang soleh ini yang kedua tadi yang pertama digampangin urusan akhirat dipersulit urusan dunia kita pengen yang mana nih yang mana yang pertama kalau saya sih pengen yang kedua benar ya kalau datang ke majelis pakai motor semes 2008 sehernya ngebul mogok di jalan tapi kalau ke majelis pakai motor bagus kendaraan bagus kan enak benar benar gak ini pengen yang kedua gampang urusan dunia gampang urusan akhirat kalau modelan kita udah yang kedua aja dah yang pertama mudu istiqomah ini beruntung nih dua-duanya dipermudah urusan akhirat ada yang ketiga ini celaka ada orang yang ketiga Allah permudah urusan duniawinya dunianya gampang dagangnya gampang taniknya gampang peternakannya gampang tapi gak pernah sholat gak pernah hadir majelis tahlim jauh daripada orang sholat kan banyaknya orang kayak gitu kayak saya dong lihat nih saya gak pernah ngaji rejegi saya lancar kayak saya dong gak pernah sholat tuh lihatin dagangan saya banyak laku banyak keras laku keras lihat nih itu orang dapat istidroja dari Allah naudzubillah dilulu sama Allah dikasih nikmat tapi supaya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillah makanya hati-hati kalau kita jauh dari Allah rejeki kita lancar hati-hati itu adalah istidroj makanya kata ulama kata ulama ushal kalau seandainya kita ninggalin sholat jauh dari Allah besok kenikmatan itu masih ada itu dah ada yang namanya istidroj gak sholat jarang sholat cuma maghrib sama isya besok masih nikmat lagi orangnya nikmat dia nyengir sambil ngerokok itu istidroj dari Allah hati-hati hati-hati semakin dilulu sama Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya apa supaya jauh dari Allah kalau nikmat supaya jauh dari Allah mau apa kenikmatan yang menjauhkan di kita dari Allah ini buat apa gak ada harganya kita seorang muslim pengennya nikmatnya apa nikmatnya di dalam ibadah itu kelebihan kita kalau nikmat di dalam pekerjaan tuh kebo bisa bener kebo apa bahasa sini hah hadangan hadangan tuh hadangan kerja gak kerja dia sambil nikmat kalau orang kerja nikmat kerja kalau saya kerja ini kayak udah nikmat ya pengen kerja nikmat gak ada bedanya sama hewan makan nikmat tuh lihat hewan juga bisa tapi lihat orang-orang soleh mereka nikmatnya di dalam ibadah itu nilai plus seorang muslim apaan dia nikmat di dalam ibadah nikmat duduk sama orang-orang soleh nikmat berkumpul sama orang-orang soleh itu yang kita cari kita sibuk sama kenikmatan dunia lupa kenikmatan akhirat kita pengen nikmatnya makan nikmatnya tidur kadang kita cari nikmat tidur sampai minum obat aduh saya susah tidur ini tiga hari minum obat alhamdulillah bisa tidur saya subhanallah orang soleh gak nyari kayak gitu sayyidina muhammad jamalul sayyidina muhammad jamalul namanya yang pertama disebut jamalul keturunannya namanya jamalul yang pertama sayyidina muhammad jamalul itu kenapa disebut ontak malam karena setiap malam beliau beribadah sampai beliau diulang-ulang setiap tahajud itu ulang-ulang baca al-al-quran saking nikmatnya sampai beliau katakan kalau saya baca al-quran seperti mulut saya diolesin madu nikmat kalau kita kan ngomongin orang nikmatnya kayak diolesin madu ini mulut ngomongin orang ini orang soleh gak nikmatnya baca al-quran sampai satu saat sayyidina muhammad jamalul lagi tahajud baca al-quran diulang-ulang wudha wudha sampai ada suara wahai imam wahai habib berhenti engkau jin empat jin udah meninggal dunia karena takut dengerin suara daripada ayat al-quran saking khusuknya beliau tuh orang soleh nikmatnya baca al-qur baca al-quran makanya ini nikmat ayo kita carinya mana nikmat ngaji nikmat baca al-quran nikmat duduk di masjid nikmat kumpul sama orang orang soleh yang terakhir ini udah kelamaan setengah jam setengah jam lewat lima menit saya tahu diri kadang kan kadang ada yang cerama gak tahu diri saya juga pegel kadang ngeliat orang kayak gitu cerama gak tahu diri amat tenang saya tahu diri saya mah tahu diri tenang aja bukan gak tahu diri lama cerama lama banget orang yang hadirin udah kaki udah wah udah tiga kali ganti posisi udah dikodain masih gak paham juga cerama kan kadang kayak gitu ada yang seneng ngomong makanya fitnahnya seorang alim itu seneng ngomong daripada dengerin itu fitnahnya orang alim coba banyak orang alim itu senengnya ngomong kalau dengerin gak mau emang saya juga kalau dengerin agak ngantuk makanya dimaklum ngantuk-ngantuk besok bawa bantal lah disini boleh sama kasur yang terakhir ini yang terakhir yang keempat apa kata imam haddad ini orang yang keempat yang parah orang yang dipersulit urusan dunia dipersulit urusan akhirat udah di dunia susah rumahnya reot dikontrakan tiga bulan tiga bulan juga belum bayar gak pernah sholat ke masjid malah main slot pengen kaya katanya malah apaan jauh dari Allah gak pernah ngaji gak pernah sholat duha gak pernah baca al-quran gak pernah bikir malah jauh dari Allah ini orang dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala udah dunia di dunia susah apalagi di akhirat ya orang kalau kalau susah masih mending sholat bener saya sering bilang sama orang ya kalau kita ini susah kita gak punya pabrik kalau orang kaya lagi susah punya pabrik punya usaha punya bisnis lah kita punya apaan mau minta tolong sama siapa kita kalau gak minta tolong sama Allah betul dobrakin dimana dobrakin sholat duha ya Allah saya udah gak punya apa-apa bingung mau minta tolong sama siapa keluarga susah saudara juga susah temen sering minjem tadi minjem dulu seratus kali sepuluh orang sejuta gimana minta sama Allah Allah itu maha kaya gak ada yang gak mungkin bagi Allah gak ada mustahil bagi Allah subhanahu wah ta'ala makanya kencengin sholat duha kencengin sholawat sama nabi kencengin ya tikab di masjid tuh supaya bang ini dobrakan kita tenang gimana nih kita udah susah kesana mentok kesini tenang ada Allah bener kan enak kalau kaya gitu ini enggak susah iya malah kedukun dia bener kata dukunnya tuh potong ayam hitam semuanya hitam sampai mata-matanya hitam bukan didapet ayam orang hitam semuanya dah subhanallah ini makannya hati-hati orang udah jauh dari Allah udah susah di dunia di dunia udah jelek perempuan jelek gak mau pake kerudung lagi udah hitam gak mau pake kerudung orang juga gak ada yang mau lirik dia ditanya kenapa gak mau pake kerudung oh saya kalau pake kerudung jelek ya muka itu emang jelek kadang lagi bapak-bapak nih ya ini hati-hati bapak-bapak tetap aurot baik nasurah warrukbah ya hati-hati ya saya punya kakek namanya Habib Alwi bin Segap di Pasuruan seorang ulama besar ya beliau da'wah bukan da'wah celana kayak gini beliau da'wah dia punya harta ya lihat orang macul ya kalau di Pasuruan Jawa Timur itu banyak orang tani da'wahnya beliau lihat orang macul ya pakai celana pendek itu dikasih sama beliau pak ini biar berkah ente cari rejekinya tutup aurutnya ya akhirnya pakai celana panjang dia macul ya dapat rejeki hati-hati kita cari rejeki buka aurut gak berkah harta kita capek-capek kita cari harta ya gak berkah capek ya ini kadang Subhanallah ya pakai celana celana pendek betis isinya mur semuanya kayak bengkel berjalan Subhanallah tutup aurut ya makanya hati-hati ya ayo ini kita golongan mana nih kira-kira ini yang pertama yang kedua yang ketiga apa yang keempat naudubillah yang keempat parah parah ini parah udah susah pinjaman online-nya tiga lagi besok bunuh diri besok naudubillah ya makanya jadi kita orang yang dipermudah oleh urusan akhir akhirat ini kira-kira kita masukkan golongan mana nih naudubillah kita masuk masuk dua terakhir ya dipermudah urusan dunia tapi persulit urusan akhirat diajak ngajinya susah diajak dikirnya susah diajak kebaikannya susah naudubillah berarti kita dapat orang yang istidrojah dari Allah subhanahu wa ta'ala apalagi yang keempat akhirat gak dapet dunia juga gak dapet ya makanya kita pengen yang kedua ya dua tadi dipermudah urusan dunia dipermudah urusan akhirat makanya ayo ya ayo istiqomah ada pengajian disini hadir ya ada guru kita kita hadir istiqomah udah lama udah berapa tahun 10 tahun udah 10 tahun nih pengajian beruntung ya makanya kata Habib Taufik ya guru saya bilang nih pengajian bikin berkah kampung kita jadi berkah pekerjaan kita jadi berkah umur kita jadi berkah anak-anak kita jadi berkah berkat adanya pengaji pengajian ya makanya bisa yang mensupport apaan nih saling membantu dakwah tuh semuanya bisa yang ngajak orang bisa ngajak orang yang bisa ngasih minum ngasih minum yang bisa ngeluarin harta harta keluarin jangan diam aja kalau urusan dakwah kadang biasanya diam aja bener pura-pura bodoh pura-pura gak tau aja apaan pura-pura kadang mendangan waduh saya bingung nih kalau bahasa janjar jadi intinya ayo kita sama-sama minta sama Allah untuk mendapat taufik dari Allah semoga kita digolongkan menjadi golongan yang kedua dipermudah urusan dunia dipermudah urusan akhirat Allah mayaman wafak ahlil khair lilkhair wa anahum liwafikna lilkhair wa inna alih salallahu ala siddhina muhammadin wa ala wa sallam walhamdulillah rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf kalau kelamaan wah karena spesial perjalanannya jauh tadi saya sampai makan durian sampai mau muntah belum lagi diengkol tadi tuh pakai perahu berjalanannya jauh jadi ya sedanglah 40 menit insyaallah bisa diamalin insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik Allah berikan hidayah dipanjangin umur kita dalam keadaan taat dalam keadaan sehat semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat kesusahan saudara-saudara kita di palestin Allah subhanahu wa ta'ala menangkan perjuangannya Allah subhanahu wa ta'ala angkat musibah mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan terhadap mereka Allah ma'ayizal islamu'l muslimin Allah mangsur ikhwanana al-muslimina fi falastin Allah mangsur ikhwanana al-muslimina fi falastin Allah ma'alikil kafarata wal-musrikin Allah ma'asyatid samlahum Allah ma'galil addahum ya mum zilal kitab wa ya mujriya sahab wa ya hadhim al-ahzab ihazim hum wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa al-'a sallallahu wa sallam alhamdulillah rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf haddam min wa lafu min kum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Habib Al-Wibin Ahmad Asagab Beliau adalah pimpinan Majlis Ta'lim Anwarut Taufik di Bogor Jadi Alhamdulillah Sidin datang ke kampung kita Memberikan nasihat kepada kita Seberatan Mudah-mudahan apa-apa yang Sidin padahakan tadi Itu kita kau ma'amalkan Di kehidupan kita sehari-hari Bang Bang Si Tian anak Pakai Pakai Sikolah Bisa Sikolah Bisa Sikolah Habib 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 Sikolah Bisa Sikolah Alhamdulillah Sikolah 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 hadiahnya ada sepuluh jarak bisa jauh lebih itulah disini ada jauh membawa madu di mobil insiden oke di luar jadi kenang apabila setelah selesai suming isya sama aja kita hai 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 hai